Hai Assalamualaikum orang baik Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini Jadi hari ini kita bikin menu buka puasa dari kerupuk kulit ini Nah jadi hari ini kita bikin menu buka puasanya sambal krecek khas orang Jogja Menurut aku menu khas Jogja yang satu ini unik dengan cita rasanya yang bikin nagih bikin boros nasi Oke langsung kita siapin semua bahannya Untuk bumbu halusnya yang pertama disini ada cabai Silahkan juga ya kalau kita suka pedas ditambah aja cabai rawitnya Nah untuk cabai merah besarnya ini lebih kurang 20 Ditambah juga dengan cabai rawit Kalau nggak suka pedas bisa di skip aja cabainya Nah disini aku rebus dulu semua cabainya tadi Nah selesai direbus ini cabainya udah empuk ya Jadi ini kita haluskan dulu Tambahkan juga 8 siung bawang merahnya Dan juga ini aku pakai kimuri sangrai 2 butir Silahkan kita haluskan dulu Nah jadi untuk bawang putihnya Aku pakai nanti itu bawang putih yang udah dihaluskan ya Kalau teman-teman nggak punya bawang putih yang udah dihaluskan Bisa ikut kita haluskan aja Dengan cabainya ini Lebih kurang 5-6 siung ya Nah kalau bumbunya udah dihaluskan Ini kita tumis dulu ya Kita tumis dengan sedikit aja nih Aku tambahkan minyak gorengnya Tapi kalau menurut teman-teman masih kurang Minyak gorengnya ini silahkan ditambah Selesai dengan selera kita masing-masing ya Kita tumis cabainya ini sampai harum dan matang Nah sekarang kita tambahkan dulu Bumbu pelengkapnya Di sini ada 3 lembar daun salam Dan juga 1 batang serai yang udah digeprek Ini ada lengkuas yang udah digeprek juga Nah ini bawang putihnya tadi Lebih kurang 6 siung ya Lalu kita aduk lagi Sampai ini matang dulu Nah setelah cabainya tadi matang Kita tambahkan santan dulu Aku pakai santannya lebih kurang 600 ml aja Lalu kita aduk-aduk Kita usahakan selama proses Ngaduk santannya ini jangan ditinggal Supaya gak pecah santan Supaya hasil santannya tetap bagus Kita aduk sampai santannya ini Agak nyusut gitu ya Baru nanti kita masukin bahan yang lainnya Nah ini udah semakin nyusut Oke ini kita tambahkan Lebih kurang 1 sendok makan gula merah ya Nah untuk sambal kreceknya Di sini aku campurin dengan tahu goreng ini Kalau temen-temen pengen campurin Sambal kreceknya ini dengan kacang tolo juga bisa ya Nah jadi aku pakai segini Nah ini santannya udah makin nyusut Nah kalau udah kayak gini Udah bisa kita masukin tahu goreng Yang udah dipotong kecil tadi Silahkan ini kita aduk-aduk dulu Dan kita tunggu santannya ini Sampai nyusut lagi Nah ini udah makin nyusut Kita tambahkan dulu garam Lebih kurang 1 sendok makan Tambahkan juga penyedap rasa Atau kaldu bubuk Lebih kurang 1 sendok makan Atau sesuai selera Di sini aku tambahkan lagi Cabai rawit domba kayak gini Kalau temen-temen Merasa ini masih kurang cabainya Atau perlu dikurangi Ataupun di skip Silahkan Nah oke deh Nah ini udah makin nyusut banget ya Santannya Dan dengan kondisi santannya kayak gini Sekarang aku masukin Kurupuk kulit atau krecek ini ya Tinggal kita aduk-aduk aja Sampai ini kering Biar rasanya makin mantap lagi Dan baru nyampe sini Benar-benar udah kecium wangi Dan menurut aku udah bikin ngiler sih Oke ini udah makin nyusut Dan hampir kering Kita aduk-aduk lagi Dan ini udah makin nyusut lagi ya Dari yang tadi Dan sebenarnya Matangnya kayak gini Udah bisa kita angkat Bagi temen-temen yang suka Masaknya kayak gini ya Cuman disini Aku kayak pengen Lebih kering lagi dari ini Jadi masih aku aduk-aduk Oke deh Wow disini udah Makin nilap lagi Ini udah cukup ya Menurut aku udah kering banget Dan sekarang kita bakalan Angkat Dan bisa disajikan Yeay udah jadi deh Sampai krecek Kas Jogja yang satu ini Benar-benar bikin Minu buka puasa Makin mood makan Apalagi yang males Makan sahur Kayaknya Kalau disajikan menu yang satu ini Kalau aku sih Nggak nolak ya Seriusan Ini pertama kali Aku masak Sambal krecek Kas Jogja ini Aku bener-bener Nggak nyesel Udah Re-cook Karena rasanya Seenak itu Menurut aku Dengan cita rasanya Yang unik Bikin nagih Dan bikin boros nasi Si Buat temen-temen Yang suka Dengan resep menu yang satu ini Jangan lupa Di-re-cook ya Happy cooking Terima kasih banyak Buat temen-temen semuanya Yang udah nonton Sampai habis Semoga temen-temen Semua Dalam keadaan sehat Dimudahkan rezekinya Dan dilancarkan Segala urusan Kebaikannya Buat temen-temen semua Jangan lupa Di-subscribe dulu ya Channel ini Like, komen Dan share juga Terima kasih banyak Temen-temen semua Jangan lupa bersyukur Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax